Sederalun Bupati Nonaktif Benar Meriah Ahmadi difonis 3 tahun penjara, denda 100 juta rupiah, dan pidana tambahan dicabut hak pilih selama 2 tahun sejak menjalani masa hukuman. Artinya tidak ada satu fakta pun yang melingatkan, itu kan dipakai oleh Hakim. Sebaiknya itu dengan jaksa. Jadi mudah-mudahan hal yang saya alami ini tidak terjadi pada banyak orang ya. Kalau kita melingat, fakta itu tidak ada yang terjadi. Pertusan tadi lebih ringan dari 2 tahun penjara. Iya benar, tapi kan fakta yang melingatkan itu tidak berlindah segitu. Ya, ya. Mudah-mudahan peradilan di KPK, peradilan pidana korupsi ini ke depan akan lebih baik. dari hari ini. Bukan dalam arti yang saya mengatakan pengadilan di KPK tidak baik, tapi kebanyakan hari ini, kasus kastri KPK yang hari ini juga menimpa saya, tidak memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya. Perasaan saya seperti itu. Maka saya menggunakan hal-hal. Pertimbangannya, kan waktunya jelas tujuh hari. Diberi waktu, diberi pikir. Pertimbangannya, bagaimana maksudnya? Ya, kan pertimbangannya bukan hanya pertimbangan saya pribadi. Saya kan ini karena saya hukum. Ini saya akan bicarakan dengan oleh saya sukup saya. Apakah saya banding atau tidak? Atau menerima. Pertimbangannya, Pak. Pertimbangannya, Pak, yang langsung dikabaikan oleh Matrius. Pertimbangannya, kan uang yang diberikan ke Irwadi Yusuf itu bukan kepentingan Irwadi Yusuf. Itu kan kepentingan uang megang. Uang megang itu di Aceh adalah budaya yang sakrat. Kalau uang megang di Aceh, dianggap uang korupsi ini bencana besar bagi Aceh. Aceh itu dari sejak zaman dahulu. Karena megang itu biasa memberi antara pemerintah, antara pejabat dengan rakyat, antara yang mampu dengan yang tidak mampu, antara pemerintah, pemimpin dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu dianggap sebagai uang korupsi, maka ini bencana besar bagi seluruh lakyat Aceh, saya rasa. Jadi kepentuhan uang yang diserahkan ke Irwadi Yusuf itu adalah penganggap? 550 juta, yang 500 juta itu pemberiannya saya tidak tahu. Itu kan pengusaha saya yang beri. Kalau saya pembedian selaku bupati merekomendasikan para pengusaha untuk mendapatkan kesempatan, wajar dong. Kepala daerah kan bukan hanya melaksanakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, tapi mengkonsolidasikan seluruh pembangunan yang ada di daerah itu sendiri. Dari Jakarta, Fikar Weeda, Serambi On TV. Kalau uang megang di Aceh, dianggap uang korupsi ini bencana besar bagi Aceh.